Saya membaca sejumlah penjelasan bahwa nama Yahweh baru diperkenalkan oleh Allah sendiri dalam keluaran 3 ayat 14. Jika ini benar, mengapa dalam kejadian 4 ayat 26 sudah muncul nama Yahweh di sana, di mana orang mulai memanggil nama Tuhan? Oke, dalam keluaran 3 ayat 14 memang itu nama Yahweh pertama kali diperkenalkan ya, ketika Musa mau diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari Mesir, Musa tanya kalau mereka nanya siapa yang utus aku? Terus aku jawab siapa? Aku jawab apa? Lalu Tuhan jawab ya, ini keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku, eh yeh asyir eh yeh. Yang nanti dari butuh suatu penjelasan yang lebih dalam dan lebih rumit bagaimana aku adalah aku atau akulah aku ini lalu akhirnya menjadi sebutan Yahweh. Tapi pokoknya nama Yahweh diperkenalkan di sini. Nah, tapi saudara mengatakan, nah perlu diketahui dulu juga ya, nama Yahweh ini di Alkitab terjemahan Alkitab Indonesia, itu terjemahan Indonesia ini, itu tidak ada kata Yahweh. Kata Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi Tuhannya T-U-H-A-N, huruf besar semua. Kalau Tuhan cuma T-nya saja yang besar, U-H-A-N, kecil, itu dari kata Ibrani Adonai. Tapi kalau Tuhannya huruf besar semua itu dari Yahweh, Y-H-W-H. Nah, sekarang lihat kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth, juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama T-U-H-A-N, Tuhan. Huruf besar semua berarti orang mulai memanggil nama Yahweh. Nah, berarti di kitab kejadian 4 ayat 26 ini, nama Yahweh sudah muncul. Tapi mengapa? Kok baru dikatakan dia baru menyatakan diri di keluaran 3 ayat 14? Nah, sebenarnya penggunaan nama Yahweh itu bukan hanya di pasal 4 kitab kejadian, tapi mulai dari pasal 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, itu sudah menggunakan nama Yahweh. Ya, coba kita lihat kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan, huruf besar semua, Yahweh menciptakan langit dan bumi. Muncul di ayat 5, Sebab Yahweh, Allah belum menurunkan hujan. Ayat 7, ketika itulah Yahweh, Allah membentuk manusia. Ayat 8, juga muncul lagi Yahweh di situ. Ayat 9, lalu Yahweh. Ya, lalu muncul sampai kejadian 4 ayat 26. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Nah, begini. Musa yang menulis kitab kejadian. Kita harus membedakan antara peristiwa-peristiwa dalam kitab kejadian dengan penulisan kitab kejadian. Itu tidak sama waktunya. Ya, jadi misalnya cerita Adam dan Hawa. Itu pasti jauh lebih tua. Tapi kitab kejadian yang mencatat peristiwa Adam dan Hawa itu baru 1500 atau 1400 sebelum masih. Tapi peristiwanya kan sudah terjadi lama. Bahkan dari mana Musa mendapatkan informasi tentang Adam dan Hawa, Ya, Nuh dan sebagainya, yang dia waktu itu belum ada. Bisa jadi dia mendapatkan wahyu itu di kitab keluaran itu pada waktu dia naik ke Gunung Sinai. Lalu dapat wahyu dari Tuhan, dia menceritakan. Jadi peristiwanya sudah terjadi lebih dulu. Tapi penulisannya itu belakangnya. Nah, maka peristiwa-peristiwa di dalam kitab kejadian pasti sudah mendahului keluaran 3 ayat 14. Tapi penyalinan atau penulisan kitab kejadian itu belum tentu mendahului. Keluaran 3 ayat 14. Jadi bisa jadi bahwa Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh. Itu keluaran 3 ayat 14. Jadi Musa sudah tahu. Oh, Allah kita itu namanya Yahweh. Belakangan dia menulis kitab kejadian. Waktu dia menulis kitab kejadian, maka dia karena sudah tahu bahwa Allah itu Yahweh, maka dia memakai nama Yahweh. Di permulaan kitab kejadian, pasal 2, dia langsung mengatakan bahwa ketika Tuhan Allah menjadikan Yahweh Elohim, menjadikan bumi dan lalu, dia langsung mencatat. Karena dia sudah tahu namanya Yahweh. Jadi fakta bahwa Allah baru menyatakan diri di Keluaran 3 ayat 14, tidak bertentangan dengan kemunculan, pemunculan sekian nama Yahweh di dalam kitab kejadian. Nah, nona bisa mengerti ya? Nah, kalau nona mengerti, maka yang lain juga bisa mengerti. Ya. Oke. Yayasan Karyabakti Esra Soru, atau disingkat KABES, hadir sebagai wadah untuk memberitakan injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan injil, serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini, yaitu melakukan pemberitaan injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karyabakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karyabakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karyabakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.